Intro Kalian pernah mendengar suara mobil seperti ini? Selain mobil jalan raya, mobil di kompetisi biasanya juga akan mengeluarkan suara tembakan seperti ini. Suara yang dihasilkan karena ledakan tersebut memanglah sangat indah dan merdu untuk didengar untuk sebagian orang, termasuk saya. Tapi pertanyaannya, kenapa mobil standar bahkan yang udah punya turbo tidak bisa menghasilkan suara seperti itu? Jawaban singkatnya adalah mobil yang memiliki turbo dari bawahan pabrik biasanya akan memiliki turbo yang kecil. Kalau mau membuat suara mobil seperti meletup begitu, mobil tersebut harus menggunakan turbo yang cukup besar. Dan kalau udah menggunakan turbo yang cukup besar, ada penyakit yang melekat banget sama turbo, yaitu turbo lag. Dan untuk menghilangkan turbo lag, mobil tersebut membutuhkan anti lag. Nah, anti lag inilah yang akan membuat suara mobil merdu seperti itu. Sistem anti lag, umumnya dikenal sebagai ILS, adalah sistem komponen yang dirancang untuk memaksimalkan kinerja mesin turbo charge dengan mengurangi sesuatu yang disebut turbo lag. Teknologi ini sudah ada sejak tahun 80-an, tetapi semakin relevan di era mesin yang diperkecil dan ditingkatkan. Turbo lag adalah fenomena di mana respons throttle terpengaruh secara negatif karena inersia komponen yang berputar di dalam turbo charge. Yang mana di sana, biasanya akan terdapat penundaan antara penekanan pedal akselerator dan dorongan tenaga ekstra yang diperoleh dari turbo charger. Lag ini pasti akan ada di semua turbo charger, dan semakin besar turbo chargernya akan semakin banyak turbo lag yang dimilikinya. Kenapa turbo lag ini melekat pada desain turbo charger? Ya ini karena mereka mengandalkan gas buang untuk memutar roda turbin. Akan tetapi, turbin ini memiliki masa, jadi akibatnya mesin mobil tersebut harus menunggu mesin berputar dan gas buang terbentuk sebelum turbin mulai berputar. Karena karakter mesin turbo charger seperti itu, mobil jalanan atau mobil balap yang mengandalkan turbo charger yang sangat besar untuk menghasilkan tenaga harus mengalami respons throttle yang sangat buruk atau mencari solusi alternatif. Jadi ketika membangun mobil untuk balap drag, hal ini dapat diatasi hanya dengan kombinasi launch control dan pengotoran dorongan yang memungkinkan mesin berputar bebas pada RPM yang cukup tinggi untuk memutar turbo sebelum diluncurkan. Dan mobil balap yang terus-menerus mengerem dan berakselerasi seperti mobil rally menggunakan komponen lain seperti sistem anti-lag. Yang mana sistem anti-lag beroperasi dengan membakar bahan bakar dan udara secara sengaja di dalam rumah turbin turbo charger. Sistem ini mengontrol penambahan bahan bakar ekstra ke dalam rumah dan bergantung pada suhu panas dari komponen di sekitarnya untuk menyalakan campuran. Pembakaran ini memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga turbin tetap berputar bahkan ketika mesin tidak menghasilkan aliran gas buang yang signifikan. Hasilnya, turbo charger akan selalu berputar dan menghasilkan jumlah dorongan yang berguna terlepas dari jumlah aliran gas buang. Walaupun terdengar seperti sebuah jawaban yang sangat mutakhir, tapi jawaban anti-lag ini memiliki kelemahan juga. Yang mana kelemahan dari hal ini adalah bahwa gaya pembakaran di dalam rumah turbin memberikan tekanan yang besar pada komponen turbo charger dan sangat mengurangi masa pakai komponen yang mahal ini. Mobil-mobil kejuaraan rally dunia WRC misalnya. Umumnya, mobil-mobil tersebut akan mengganti turbo charger mereka setelah setiap balapan karena kekuatan destruktif dari sistem anti-lag. Sistem ini mudah dikenali dari suara tembakannya. Contohnya seperti ini nih. Keren dan mengerikan di saat yang sama ya. Kemudian, sebenarnya ada beberapa metode yang berbeda untuk menambahkan bahan bakar dan udara ekstra ke dalam rumah turbin yang bisa menghasilkan beberapa variasi desain. Sebagian besar sistem anti-lag bergantung pada komputer untuk memodifikasi bahan bakar dan mapping pengapian saat throttle ditutup. Yang mana ini membuat campuran bahan bakar udara lebih banyak untuk bahan bakar dan memperlambat pengapian. Kalau udah begitu, berarti sejumlah bahan bakar ekstra akan didorong melalui mesin tanpa terbakar. Dan ketika campuran yang tidak terbakar ini mencapai turbo charger, ia akan terbakar dan menghasilkan efek meledak. Kemudian, selain bahan bakar ekstra yang diperlukan untuk menciptakan ledakan di dalam turbo charger, beberapa sistem menggunakan metode yang berbeda untuk menyalurkan udara ke dalam sistem pembuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi pipa, katup, dan ruang hampa udara yang melekat pada beberapa sistem pemasukan. Dan biasanya, sistem anti-lag sangat meningkatkan performa kendaraan bermesin turbo charger. Tetapi, karena tekanan dan temperatur yang sangat tinggi dan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh sistem ini, untuk modifikator mobil, biasanya hal ini akan menjadi pertimbangan yang cukup berat. Dan bagaimana sih anti-lag bisa mengeluarkan semburan api? Pada kenyataannya, sistem anti-lag menyemburkan api karena campuran udara atau bahan bakar yang sangat banyak, dan bahan bakar tersebut yang tidak terbakar serta gas buang akan menghasilkan api keluar dari kenal pot. Cukup keren sih kalau kita lihat, tapi resiko yang didapatkan oleh mobilnya cukup menyeramkan. Dan untuk mengurangi suhu udara yang bermuatan dan dipaksa keluar dari turbo charger, mobil biasanya akan membutuhkan intercooler. Yang mana intercooler akan mencegat udara sebelum mencapai mesin. Pertanyaan umum lainnya, apakah mobil dengan turbo yang cukup besar keluaran pabrik akan mempunyai turbo lag? Jawabannya adalah, sebagian besar tidak akan mendapatkan penyakit turbo lag. Karena banyak rekayasa yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa pabrikan akan memberikan pelanggan mobil terbaik yang tidak akan memiliki masalah sama sekali pada apapun. Namun, ada beberapa sistem pabrik yang dilancang untuk bereaksi sama seperti ILS. Contohnya seperti sistem Dynamic Boost Porsche. Walaupun sistem ini tidak menggunakan bahan bakar seperti sistem anti-lag biasa. Dan biasanya, buat yang punya mobil bukan turbo tapi pengen mendapatkan suara berak-tak-tak, biasanya modifikator akan memasang dust-tech. Apa itu dust-tech? Dust-tech atau lebih dikenal dengan dust-tech unichip merupakan salah satu inovasi teknologi otomotif. Teknologi ini termasuk dalam kategori piggyback yang berfungsi untuk mengatur komponen bahan bakar. Dan piggyback adalah teknologi komputer yang dipasang pada mesin mobil. Bentuk piggyback adalah chip mikrokomputer. Chip tersebut ditanamkan pada elektronik kontrol unit atau ECU sebuah mobil. Dan dengan adanya ECU dan berkembangnya teknologi kelistrikan, mobil konvensional dapat dipasang sistem piggyback. Dengan menambahkan fitur ini, performa mobil akan meningkat. Bahkan, mobil mampu digeber dengan lebih baik. Efisiensi bahan bakar dapat dilakukan juga, sebab piggyback dapat meningkatkan tenaga mobil. Dust-tech unipin atau unichip banyak digemari oleh kalangan modifikator mobil. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kerja dust-tech? Apakah sama dengan turbo lag? Jawabannya ya jelas beda. Karena kalau dust-tech bisa digunakan untuk mobil yang tanpa turbo, dan anti-lag bisa digunakan pada mesin turbo. Terus bagaimana cara kerja dust-tech? Dust-tech memiliki cara kerja seperti sistem piggyback pada umumnya, Yang mana, sistem ECU pada mobil konvensional hanya memberi sinyal kepada sistem injeksi sesuai dengan kebutuhan mobil. Namun, penambahan sistem piggyback seperti dust-tech akan memanipulasi sinyal tersebut sehingga tenaga yang dihasilkan mesin mobil pun lebih besar. Dan cara kerja sistem ini yang pertama adalah membaca sinyal dari ECU untuk sistem injeksi mobil. Kemudian, sinyal yang telah terbaca akan dimanipulasi oleh sistem piggyback dan akan diteruskan ke sistem injeksi bahan bakar. Dan, sistem injeksi nantinya akan membaca data yang diberikan oleh sistem piggyback bukan dari ECU lagi. Selain itu juga, piggyback juga dapat digunakan pada kebutuhan harian. Namun, piggyback tidak akan membantu secara maksimal jika digunakan untuk balapan. Selain itu, dust-tech memiliki fitur 5 pengaturan mesin. Fitur tersebutnya ini pemilihan jenis bahan bakar, penghematan konsumsi BBM, optimasi tenaga mesin, meski nantinya akan ada sedikit pemborosan serta pengaturan lainnya yang membuat mobil lebih bertenaga. Jadi intinya, mobil ini akan dimanipulasi sistem ECU-nya agar pembakarannya bisa lebih maksimal. Nah, kalau untuk meledak-ledak gimana? Ya, sebenarnya hampir mirip sistem kerjanya dengan anti-lag. Jadi mobil akan memiliki bahan bakar yang melimpah di dalam mesin, kemudian bahan bakar dan udara yang tidak terbakar akan keluar dari kenal pot dan mengeluarkan suara tembakan. Walaupun ini keren, tapi sama seperti anti-lag, kalau mobil dibikin meledak-ledak, akan ada resiko jangka panjangnya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.